Polisi dan pemolisiannya merupakan suatu kesatuan. Keutamaannya ada pada kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Polisi bekerja pada ranah birokrasi dan ranah masyarakat. Di ranah birokrasi kita bisa melihat pada konteks kepemimpinan, administrasi, operasional, dan kapasiti atau perkuatan atau penguatan. Sedangkan di ranah masyarakat kita bisa melihat pada konteks kemitraan untuk membangun soft power dan smart power. Yang kedua adalah untuk memberikan pada pelayanan kepada publik. Pelayanan publik ini dapat dilihat pada pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Kedua ranah ini dapat kita lihat benang merahnya. Di sinilah kita melihat pemulisian. Pemulisian adalah segala usaha atau upaya yang dilakukan oleh polisi pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Nah pada konteks inilah kita melihat bahwa pekerjaan polisi ini ada konteks dengan atau tanpa upaya paksa. Sehingga dengan atau tanpa upaya paksa ini pekerjaan polisi dapat dipertanggungjawabkan secara morah. Karena niat kita memang untuk kebaikan, perbaikan, kebenaran, meningkatkan kualitas hidup, dan untuk semakin manusiawinya manusia. Kemudian yang kaitannya akuntabilitas juga secara hukum karena pekerjaan polisi ini berdampak hukum atau mengacu kepada supremasi hukum. Yang ketiga akuntabilitas polisi di dalam pemulisiannya adalah secara administratif. Akuntabilitas lainnya adalah secara fungsional. Ini mendukung profesionalisme dan akuntabilitas secara sosial. Kemanfaatan bagi harkat dan martabat manusia untuk meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Dengan terwujud dan terpeliharanya keteraturan sosial. Bahkan pada konteks ini, model pemulisian bisa dilihat pada konteks berbasis wilayah. Yang bisa wilayah mulai dari tingkat markas besar, tingkat provinsi, tingkat kota, kebuatan, tingkat kecamatan. Bahkan pada level komuniti yang dilakukan pada para petugas-petugas pemulisnya di komunitas-komunitas. Dan ada yang berbasis fungsi, yaitu untuk fungsi utama, fungsi pendukung, dan juga fungsional. Nah di sini ada lagi pemulisian berbasis dampak masalah. Akar masalah bukan urusan kepolisian. Namun ketika menjadi masalah sosial, mengganggu keteraturan sosial, ini juga menjadi urusan atau tugas polisi. Misalnya, masalah ideologi ketika ada kebencian, ketika ada provokasi, ketika menjelur pada radikalisme, dan lain sebagainya. Masalah politik ketika terjadi ada pemilihan umum, kampanye, dan lain sebagainya. Masalah ekonomi, kelangkaan BBM, kelangkaan sembako, dan lain sebagainya. Nah konteks ini pada pemulisian berbasis dampak masalah, dikerjakan lintas fungsi, lintas wilayah, dan juga lintas stakeholder. Nah polisi di dalam pemulisiannya ini memang ada kaitannya konteks dengan bagaimana polisi ini berkaitan dengan menangani masalah-masalah sosial. Tentu masalah sosial ini dikaitkan dengan keteraturan sosial. Yang kedua adalah berkaitan dengan kejahatan, bagaimana mengatasi menangani kejahatan. Karena kejahatan ini sangat kontraproduktif, dan ini bisa mengganggu atau merusak harkat dan wartabat manusia. Kemudian kaitannya dengan hukum, penegakan hukum dan keadilan. Karena polisi ini menegakkan hukum untuk menjaga keteraturan sosial, melindungi, mengayomi, melayani para korban dan pencari keadilan. Penegakan hukum ini merupakan suatu upaya menyelesaikan konflik secara beradab. Dan ini dilakukan dengan akuntabilitas secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional, dan secara sosial. Nah, penegakan hukum juga merupakan upaya untuk membangun budaya patuh hukum, serta supaya ada kepastian, dan ini merupakan bagian dari edukasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Polisi melalui pemulis dengan demikian di era digital, maka kita turun memikirkan sistem-sistem berbasis elektronik yang saling terhubung melalui elektronik polisi. Membangun sistem-sistem ini dapat dikategorikan dalam konteks bagaimana aman di lalu lintas, aman di komunitas. Nah, sistem-sistem inilah yang nanti bisa dikembangkan menuju pada model smart city yang berbasis kepada sistem IT atau e-policing yang juga merupakan upaya membangun big data system dan untuk one stop service system. Sistem pelayanan satu pintu, ini merupakan upaya mendukung bagaimana pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi, dan kemanusiaan ini prima. Konteks prima ini memiliki standar, standar kecepatan, ketepatan, keakurasian, transparansi, akuntabilitas, dan juga informatif, serta kemudahan untuk mengaksesnya. Sistem-sistem inilah tentu kita bisa melihat bagaimana keutamaan polisi bisa dikembangkan pada konteks pemulisian ini melalui smart polishing. Smart polishing ini adalah pemulisian yang fungsional, harmoninya model yang konvensional, model yang kontemporer atau yang berbasis pada elektronik yang dikembangkan pada e-policing, dan forensic polishing. Karena semua permasalahan ini tidak serta-merta terjadi secara rutin, tapi bisa saja by design, sehingga bisa mengatasi sifatnya rutin, khusus, emergency, ataupun contingency. Nah pada sistem-sistem inilah, maka diperlukan adanya pemimpin dengan kepemimpinannya yang transformatif. Pemimpin yang transformatif ini adalah pemimpin yang bisa menjadi ikon, bisa menjadi simbol, bisa menjadi panutan, bisa menjadi telat, dan memiliki track record yang mampu untuk belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Siap menghadapi tuntutan tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini, serta mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Nah keutamaan-keutamaan ini memang harus dibangun, karena sumber daya manusia adalah aset utama poli. Membangun polisi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Profesional artinya ahli, tentu ini akan berkembangan melalui pendidikan. Dan ini ilmu kepolisian yang dijadikan ladasan acuan. Kemudian kita ini katakan adalah cerdas. Cerdas konteks ini adalah kreatif dan inovatif menghadapi permasalahan ini, bisa mengembangkan model atau pola-pola pemolisian yang sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya, sehingga keberadaan polisi ini bisa menjadi ikon, ikon kecepatan, ikon kedekatan, dan ikon persahabatan. Keberadaan polisi ini aman, nyaman, menyenangkan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah disinilah memang perlunya bagaimana sumber daya manusia ini bermoral, karena ini semua berbasis pada kesadaran. Pada konteks kesadaran, orang yang sadar, maka akan bertanggung jawab dan buatnya disiplin. Nah pada sistem-sistem ini tentu ada kaitan dengan modern. Modern ini dinamis, mengikuti disrupsi atau perubahan yang begitu cepat, sehingga memang diperlukan ada sistem edukasi, training, sehingga sampai pada coach-coach. Nah sistem transformasi ini pada pemimpin dan kepemimpinannya yang transformatif tadi. Sumber daya manusia ini maka perlu disiapkan, perlu dilatih, perlu didudik. Namun demikian ada akuntabilitas. Melalui sistem IT yang berbasis pada smart management dan smart operation, akan mendukung bagaimana meminimalisir sekecil mungkin terjadinya penyimpanan, pelanggaran, sehingga orang bisa dilihat prestasi kerjanya. Kita sekarang mengatakan, melihat ini birokrasi dibangun rasional dengan pendekatan personal, melihat pada kompetensinya. Nah sistem-sistem ini tentu kita kembali pada core value, pada nilai-nilai. Nilai-nilai ini dilihat pada kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Karena polisi ini adalah penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan penjuang kemanusiaan. Nah makna penjaga kehidupan karena suatu masyarakat bisa bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang kalau ada produktivitas. Nah produktivitasnya dihasilkan dari aktivitas. Orang-orang yang beraktivitas penghasilan produksi ternyata ada hambatan, ancaman, gangguan yang bisa merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas. Sehingga diperlukan aturan, etika, nilai, norma, moral. Dan untuk mengajak masyarakat mentaati, serta menegakkannya diperlukan adanya institusi yang menangani salah satunya adalah polisi. Ini konteknya menjaga kehidupan adalah polisi menjamin keamanan dan rasa aman sehingga tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif. Nah kontek yang selanjutnya adalah bagaimana polisi ini membangun peradaban. Hukum adalah simbol peradaban. Polisi ini tadi saya katakan bahwa polisi di dalam menegakkan hukum memang untuk melindungi, menjaga, mengedukasi supaya ada kepastian untuk pencegahan dan ini semua dilakukan dengan sistem dan cara-cara yang beradab. Dan kontek satu lagi, polisi ini pejuang kemanusiaan. Karena polisi ini mengangkat harkat dan martabat manusia karena manusia adalah aset utama bangsa. Maka ketika polisi di dalam pemulisinya ini profesional, cerdas, bermoral dan modern maka ini bisa diwujudkan. Bagaimana polisi ini bisa menjadi ikon, bisa menjadi pihak ketiga yang dapat dipercaya. Bahasa Jawa mengatakan, tadi polisi kuduan olah labuani, rano olah labuani, rano gunani, menjadi polisi memang harus ada manfaat. Sehingga kalau tanpa manfaat maka tidak ada gunanya. Dan menjadi polisi itu adanya terbatas. Menjadi rakyat ini tanpa batas. Polisi suatu ketika kembali menjadi rakyat, menjadi masyarakat. Maka polisi ini rakyat itu jujur orang apus. Sehingga kita adalah menunjukkan moralitas. Polisi ini kalau Prof. Satchepta mengatakan adalah kumpulan orang baik. Dan polisi bekerja ini melalui O2H, otak, otot dan hati nurani. Sehingga menjadi polisi yang berhati nurani. Ini dengan profesional, cerdas, bermoral dan modern. Nah, di dalam membangun ini memang perlu ada political will. Bagaimana keperbihan kepada profesionalisme, kecerdasan, moralitas, dan modernitas ini dapat ditunjukkan dari kebijakan. Yang kedua perlu ada pemimpin di semua lini yang transformatif. Orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang memiliki kompetensi. Sehingga kalau pemimpin itu yang nyuntuni, yang ngajari, yang belani, yang memberi solusi, dan juga naik perubayaan. Jadi pemimpin itu getih kalau saya boleh mengambil analogi. Seperti Sultan Agung Hanyokro Kusumo, Senopati Engalogo, Saidin Panatogomo, Khalifatulok. Sultan Agung Raja yang besar, Raja Pengayong, Pelindih, Pemimpin. Dan ini orang-orang yang boleh dikatakan demi kepentingan rakyat. Hanyokro Kusumo layak menjadi kusuma bangsa. Senopati Engalogo menjadi panglima perang. Memerangi kebodohan, kemisliman, ketidakadilan, kejahatan, dan lain sebagainya. Saidin Panatogomo dapat dikaitkan dengan bagaimana secara spiritual, moralitas, religiositas ini menunjukkan. Pemimpin ini orang-orang beriman. Khalifatulok ini dapat dikatakan, utusan Tuhan. Menjadi polisi ini pilihan, ini jalan hidup. Bukan semata-mata mencari pekerjaan, tapi memiliki nilai-nilai. Menjadi kebanggaan. Sehingga menjadi polisi itu memang jalan hidup. Sehingga keberadaannya ini berusaha atau dapat dijadikan ikon untuk mengurangi atau meminimalisir akan adanya ketakutan masyarakat dari ancaman kejahatan. Sehingga polisi ini memang boleh dikatakan sadar. Ini pilihan. Sehingga polisi ini tidak melakukan baik itu yang dikatakan diskresi aktif. Diskresi aktif itu harusnya tidak bertindak, tapi dia bertindak karena ujung-ujung ada extortion. Atau diskresi pasif. Harusnya bertindak, tidak bertindak karena ada beri-beri atau penyuapan. Nah, sehingga kita sadar bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Dan keberadaan polisi ini sadar menjadi ikon, menjadi simbol, menjadi panutan, menjadi acuan. Nah, kaitannya maka dalam pengembangannya, selain kepemimpinan, maka diperlukan adanya tim transformasi. Tim transformasi ini merupakan tim pendukung atau tim manajemen yang bisa dikatakan ad hoc atau secara fungsional bisa diangkat, dipilih untuk menjadi kontrol, bisa menjadi tempat untuk backup sistem. Sehingga mana yang sudah baik diapresiasi, didorong terus. Yang kurang baik di backup, dibantu, ditumbuh kembangkan. Kemudian membangun infrastruktur dan sistem-sistemnya. Karena infrastruktur dan sistem-sistemnya menjadi sangat penting. Karena mau tidak mau, inilah yang untuk meminimalisir, untuk standarisasi, sehingga kita ini profesional. Maka ketika profesional, basisnya pada S-POP, standar operasi dan prosedur, yang isinya ada job description dan job analysis, sistem standar-standar untuk keberhasilan kinerja, sistem penilaian kinerja, kemudian sistem reward and punishment, dan ada etika kerja. Nah, kesemua ini nantinya juga akan dikaitkan bagaimana kita juga membangun sumber daya yang profesional. Maka, lembaga pendidikan akan menjadi ikon. Bagaimana lembaga pendidikan ini menjadi little police atau little kepolisian. Dan di sini refleksi. Pada pendidikan ini kuncinya pada gurunya, pada instrukturnya, pada dosanya. Maka, pengembangan ilmu kepolisian ini menjadi sangat penting, menjadi mendasar. Nah, dikaitkan dengan itu, maka education, training, dan coaching ini menjadi bagian penting untuk mencerdaskan, men-transformasi, meningkatkan kualitas kinerja. Dan, kemudian, membangun tadi sistem dan infrastrukturnya secara elektronik dan berbasis kepada back office application dan network yang ada sistem artificial intelligence dan internet of tech, yang akan menghasilkan algoritma. Maka algoritma ini akan dapat dilihat bahwa ini sebagai prediksi, antisipasi, dan sebagai solusinya. Kemudian, kalau itu sudah disiapkan, maka perlu ada pilot project. Pilot project yang selalu dimonitor, dievaluasi, sehingga yang plus minus bisa dilakukan bagaimana untuk memperbaiki atau menunggu kembangkan bagaimana yang sudah berhasil. Dan ada pola-pola pengembangan. Maka sistem-sistem inilah yang harus kita lakukan. Perlu adanya political will, kepemimpin yang transformatif, Ada tim transformasi, membangun sistem dan infrastruktur yang berbasis pada online atau terhubung, berbasis pada elektronik, dan juga pengembangan sumber daya manusia yang profesional, terdapat pemoral, dan modern. Ada program-program umbulan, dan ada yang berkaitan dengan pilot project, sistem monitoring, dan evaluasi, serta pola pengembangannya. Nah, disinilah yang kita harus pikirkan bagaimana semua ini saling terkait. Karena semua ini ada pada sumber daya manusia. Maka sumber daya manusia ini aset utamanya. Sumber daya menjadi profesional, terdapat pemoral, dan modern terpercaya ini karena pada edukasinya, pada sistem-sistemnya, pada kepemimpinannya. Dan ini semua dilakukan. Apa yang dikerjakan melalui smart polishing dan sistem-sistem pelanggan bisa menunjukkan sebagai inisiatif anti-korupsi, bisa sebagai reformasi birokrasi, dan juga kreatif break through atau teroposan kreatif. Nah, semua ini memang ujungnya adalah bagaimana terjaminnya keamanan dan rasa aman. Keteraturan sosial, bagaimana tingkat kualitas hidup masyarakat bisa meningkat. Bagaimana nilai-nilai kemanusiaan bisa diterapkan dan bisa polisi ini di dalam penegakan hukum atau pekerjaannya memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Serta polisi akuntabel secara moral, secara hukum, secara administratif, secara fungsional dan sosial. Ini merupakan ada pengawasan dan pembatasan kewanganan polisi. Nah, disinilah Corvelu kembali polisi untuk menunjukkan bahwa sebagai kumpulan orang baik, bekerja melalui otak-otak dan hati nurani, profesional, kandat penural dan modern, sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Terima kasih.